Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2012 juga beliau menjadi junior lecturer. Atau staff pengajar di Departemen Electrical Engineering di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan mulai tahun 2015 beliau melanjutkan studi beliau di program doktoral teknisnya Universitas Gras di Gras, Austria. Area research beliau adalah wireless communication systems, radar systems, antena, and microwave circuits. Dari sini kita bisa melihat beliau expertise di bidang telecommunication systems. Dan insya Allah beliau akan berbagi keilmuan beliau kepada kita semua di kajian ALT ini. Oleh selanjutnya untuk Mas Prasnino Harimukti dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segar pujahnya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat. Sehingga di tengah pelaksanaan Ramadan yang sudah memasuki hari ke-16 ya, saya kira, eh 17 ya, kok saya jadi lupa. Itu kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah Ramadan ini. Terima kasih kepada Wapena yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa berbagi atau sharing terkait dengan keilmuan yang saya pelajari di saat ini. Di kesempatan leader talk kali ini, saya akan coba sedikit membahas mengenai implementasi dari teknologi gelombang mikro atau mikroaf teknologi itu terkait dengan human behavior. Sebetulnya human behavior ini hanya sebatas pengantar. Nah, nanti lebih banyaknya kita akan berbicara lebih banyak tentang seperti apa itu mikroaf teknologi, kemudian seperti apa sistem di dalamnya, dan kemudian komponen-komponennya. Dan yang terakhir nanti akan saya coba bahas bersama, kita coba bahas bersama tentang ternyata ada kaitannya antara karakteristik setiap komponen yang ada dalam mikroaf teknologi ini dengan perilak kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terkadang mungkin kita luput atau juga mungkin kita terlupakan. Nah, kalau mendengar kata microwave, kira-kira apa yang ada dalam benak kita? Apakah ini sesuatu hal yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari atau tidak? Mungkin di kalangan kita yang sering ke dapur atau juga sering masuk ke dapur atau mungkin pantry ya, di kantor-kantor kita, mungkin banyak yang mengira bahwa microwave itu dalam otak kita, dalam benak kita mungkin yang pertama kali kita bayangkan, microwave itu adalah semacam sebuah alat yang biasa kita gunakan di dapur untuk memanaskan makanan ya. Tidak salah. Ya, karena memang kalaupun kita googling di search engine ya, ambillah misalkan Google, ketika kita menggantikan kata microwave, maka yang pertama kali muncul adalah memang adalah microwave oven ya. Nah, ini tidak salah karena memang microwave oven ini prinsipnya adalah menggunakan, di dalam microwave oven ini ada seperangkat sistem yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini jadi seperti kita ketahui, tadi saya sampaikan juga bahwa microwave itu memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, dia beroperasi di antara, di sekitar frekuensi 2,4 GHz ya. Nah, prinsip dasarnya ya ini menggunakan pergerakan molekul ya, sehingga dengan diladiasikannya microwave ini terjadi gesekan molekul-molekul di dalam makanan yang kita panaskan, yang kita masukkan ke dalam oven microwave itu sehingga bisa, ya ini hanya pengantar bahwa ketika kita bicara microwave itu sebetulnya kita sudah mendengar dalam hidupan kita sehari-hari ya. Bahkan di dapur pun kita tidak akan terlepas dari kata microwave ini. Nah, sebetulnya microwave ini adalah, bentar ya ini dia mungkin muncul ya, ininya apa, selain kursornya. Jadi, ketika kita bicara microwave itu adalah sepotong bagian atau fraksi dari gelombang elektromagnetik yang secara umum, dari 0 sampai hitungan 300 GHz ya, atau mungkin lebih. Nah, gelombang elektromagnetik ini terbagi menjadi dua, ada di spektrum frekuensi radio, dan juga spektrum frekuensi cahaya. Nah, kalau kita bicara X-ray, misalkan terpotong ronsen, ini ada di spektrum cahaya. Atau kita bicara ultraviolet, sinar matahari, juga ada di spektrum cahaya. Atau kita bicara infrared, dari remote-remote TV kita, itu juga ada di spektrum cahaya. Namun, kalau kita bicara masalah wifi, bicara masalah seluler, handphone kita, kemudian juga kita bicara masalah TV broadcasting, itu adanya di frekuensi radio. Nah, di sinilah yang akan coba saya bahas ya, di sekitar ini. Nah, itu ada di sekitar 30 kilohertz sampai 300 gigahertz. Ini yang masih, yang sedang usable, yang sedang masih bisa digunakan. Di sisanya yang sampai 3.000 giga ini belum ada rencana penggunaan, karena memang alatnya yang sangat kecil. Karena kalau kita bicara masalah 3.000 gigahertz, berarti ini kita sudah bicara di level pico meter, ukuran gelombang yang sangat-sangat kecil. Sehingga masih sangat jarang orang mengembangkan sekitar ini. Nah, apa sih aplikasinya dari sisi radio ini ya? Nah, kalau kita lihat di gambaran spektrum elektromagnetik yang di sini, kita lihat dari mulai telepon sampai TV, radio, satelite, mobile phone, wifi, radar, untuk yang agak advance, ini bicara di sisi microwave. Nah, ini ada di sekitar sini. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit salah satu aplikasi dari teknologi gelombang mikro, itu yang pertama adalah misalnya wifi. Kita kehidupan segala hari-hari rasanya kemanapun kita pergi, yang pertama kali dicari itu adalah misalnya wifi. Sepertinya kita tidak bisa hidup kalau wifi ini mati. Jadi, kayak anti-sosial lah misalnya dari anak-anak muda sekarang kalau kita tidak terhubung dengan wifi. Sehingga apapun perangkat yang kita miliki, baik itu HP, tab, ataupun laptop, ataupun workstation atau PC yang kita, komputer yang kita miliki itu akan diupayakan terhubung dengan wifi. Supaya kita bisa melakukan apapun. karena memang saat ini everything is connected, gitu ya. Yang berikutnya, tadi dari sini juga ada, ini ada sistem dari seluler, ya. Ini gambarnya hanya sebatas ilustrasi, ya. Sebetulnya sekarang sudah masuk ke 5G, ya. Tidak hanya 3G, walaupun belum bisa dirasakan. Nah, ini juga ada sistem seluler, contohnya ada itu menggunakan teknologi gelombang mikro. Ini di sekitar, kalau wifi ini ada di sekitar frekuensi 2,4 dan 5,8 giga. Kalau di seluler ini, kita ada di 900, ada di 1.300, kemudian ada juga di 2.700 mega, kalau ya, kalau enggak salah. Dan beberapa spektrum lainnya yang saya agak lupa, ya. Contoh berikutnya adalah TV, apa namanya, ini broadcasting. Kalau kita lihat di sini, ini ada keramaian, kemudian ada penyiar radio, kemudian juga ada mobil satelit. Nah, kalau kita dalam, misalkan di acara-acara event-event di outdoor, gitu kan, kemudian kita melihat ada mobil box yang di atasnya ada antena parabola, ini sesungguhnya adalah stasiun pemancar yang akan memancar, yang akan, stasiun pemancar portable, ya. Jadi, mobil ini memancarkan hasil siaran ini kepada satelit, kemudian satelit ini mengirimkan langsung bisa ke Vsat, ya, di kita sebagai user, ataupun ini, oh, sorry, oh, ya. Ah, oke, ini dikirimkan ke, apa namanya, ke Vsat Hub, ya, ke internet gateway, ke pusatnya, ke stasiun radio yang terpusat, kemudian ini dibalikan ke satelit, kemudian baru masuk ke rumah kita. Nah, barulah kita bisa menikmati, ya. Atau misalkan pertandingan sepak bola, biasanya. Itu di luar-luar stadion, biasanya ada beberapa-berapa mobil box yang seperti ini, ini sesungguhnya adalah stasiun pemancar portable, ya. Nantinya dari, jadi kamera dikirim ke, apa, ke kodek, ya, kemudian masuk ke dalam ini, kemudian dipancarkan ke satelit. Nah, ini contoh yang lainnya. Contoh berikutnya adalah misalkan yang sekarang sudah agak marak, itu adalah Internet of Things, ya. Internet of Things ini juga sedikit banyaknya menggunakan pelembang elektromagnetik, atau spektrum frekuensi radio, ya. Dari mulai hold scare, dari mulai mining, kemudian pengiriman barang, ya, kargo, atau kemudian jadwal, surat, dan lain-lain, ini semuanya terhubung. Jadi, ya, everything is connected, semua. Kita berusaha untuk ini, nanti menjadi kunci dari pengembangan teknologi 5G yang sekarang sedang coba untuk di, sudah mulai pada fase pemakanan untuk launching, mungkin dalam beberapa tahun ke depan di Eropa sudah mulai ada beberapa yang roll out uji coba 5G. Berikutnya adalah, ini salah satu pemanfaatan teknologi pelembang berikutnya yang lebih advance, yaitu untuk teknologi radar, atau penginderaan jarak jauh. Ada dalam, di moncong-moncong pesawat, itu kalau kita coba buka moncong pesawatnya itu, dia ada komponen yang seperti ini, ini sesungguhnya adalah komponen antena yang untuk menerima sinyal-sinyal navigasi atau sinyal-sinyal radar cuaca sebagai petunjuk keamanan untuk penerbangan. Jadi, moncong pesawat itu bukanlah sesuatu yang, apa namanya, useless ya, tapi di sini ada suatu perangkat yang menentukan keselamatan, salah satu yang menentukan keselamatan dari penerbangan. Kemudian ini ada radio astronomi, penelitian, kemudian ini ada rover, ya ini kayaknya untuk mendeteksi kandungan batuan yang ada di planet-planet di Antariksa. Kemudian ini ada yang namanya GPR, Ground Panetating Radar. Ini juga biasa untuk menentukan isi yang ada di dalam tanah. atau Ray Marine, Marine Radar. Ini untuk radar, apa namanya, untuk radar laut ya, kelautan, navigasi di laut. Nah, kemudian yang berikutnya salah satunya juga adalah untuk agrikultur. Jadi, GPR ini juga bisa digunakan untuk deteksi pergerakan kandungan kimia yang ada di dalam tanah, karena prinsip dari radar ini adalah dia memancarkan sinyal ke dalam tanah, kemudian pada kandungan tertentu dia akan membalikan sinyal itu dan diterima kembali oleh perangkat radarnya. Nah, pantulan sinyalnya ini juga dipengaruhi oleh kandungan kimia yang ada di dalam tanah. Sehingga nanti kita dengan pengolahan sinyal tertentu kita bisa mengetahui kandungan apa yang ada di dalam tanah ini. Nah, yang agak advance juga adalah yang namanya True World Radar. Jadi, ini adalah untuk mendeteksi keberadaan objek di balik tembok. Keberadaan objek di balik tembok. Jadi, dengan kita ini bisa jadi untuk keamanan ya dari polisi atau mungkin tentara yang sedang melakukan penyelamatan itu untuk mengetahui keberadaan penjahat yang ada di dalam ruangan itu kita menggunakan True World Radar ini. Sebetulnya, ya, untuk mengetahui luar yang kita kirimkan kemudian nanti kita bisa mengetahui seberapa, ada berapa orang yang ada di dalam ruangan ini dan seperti apa pergerakannya kita bisa lihat karena dari sini kita lihat setiap pergerakan ini mempunyai karakteristik elektromagnetik yang berbeda-beda spektrogram yang berbeda-beda. Ketika kita sedang merentangkan tangan maka ada spektrogram seperti ini kemudian kalau kita sedang sedikit bergerak juga ada spektrogram seperti ini kalau berjalan juga kita menemukan spektrogram seperti ini jadi dengan pengolah sinyal tertentu dari True World Radar ini kita bisa mengetahui berapa banyak orang di dalamnya kemudian seperti apa pergerakannya seperti contoh di sini ya nah ini sebenarnya kalau kita mengembangkan lebih lanjut menggunakan knowledge-knowledge yang ada di dalam komputer science kita bisa mengetahui human behavior manusia yang sedang kita deteksi ini kalau secara spesifik kita nantinya bisa menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk melihat, untuk menidentifikasi setiap pergerakan yang ada di dalam yang terjadi yang dilakukan oleh manusia ini oleh orang-orang yang sedang kita deteksi nah saya mohon izin untuk mengambil cuplikan dari slide yang dipresentasikan oleh Mas Rahmat dua pekan lalu ya saya kira bahwa di dalam handphone itu salah satu objeknya adalah LTE radio ini juga termasuk dari radio section ini juga bagian dari RF jadi dari sini ada untuk menerima sinyal-sinyal LTE ya kalau ternyata, kalau memang handphone kita itu LTE support maka akan ada yang berfungsi untuk menerima atau mengirimkan sinyal LTE ini juga menjadi radio section, RF section kemudian di sisi lainnya juga disitu kita bisa lihat dari sini ada RF transceiver dan juga ke mata, nah ini juga di sebelah sini ada wifi module, ini juga sesungguhnya adalah bagian dari RF jadi dengan, kalau kita lihat di sini ini sepertinya sangat simple ya hanya satu chip gitu ini juga cuma satu chip tapi kalau kita buka lebih dalam lagi kita coba zoom in, fokus ke apa namanya, ke komponennya ini maka itu bisa kita apa namanya, bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini jadi ada dua, ada tiga sebenarnya ada tiga subsistem dari sistem gelombang mikro itu yang pertama adalah sistem pemancar atau TX transmitter kemudian juga ada sistem penerima atau receiver nah tanda panahnya ini adalah sebetulnya dari saluran transmisinya ini kalau yang ada dua jenis saluran transmisinya yang pertama adalah guided transmission line itu adalah saluran transmisi terbimbing itu biasanya bisa berupa kabel atau juga mungkin berupa fiber optik yang memang sinyal itu betul-betul kita hanya lewatkan ke situ namun ada juga unguided transmission line atau saluran transmisi tidak terbimbing itu contohnya adalah wireless ini jadi ketika sinyal itu sudah masuk ke udara maka itu menjadi terbimbing siapapun yang memiliki perangkat yang bersesuaian dengan sinyal yang ada di udara maka kita akan menerima makanya kalau kita sering main HT atau handy talkie itu tidak jarang kita sering misalnya di dalam handy talkie itu kita bisa mendengar suara siaran radio kalau memang frekuensinya sesuai atau juga bisa mendengar radio komunikasi dari polisi atau dari radio amatir itu itu adalah titik lemah dari unguided kita bisa apa namanya menerima atau siaran-siaran yang memang tidak kita butuhkan nah ini ada anak panah ke atas yang menghubungkan antara saunan transmisi ini sesungguhnya adalah gangguan jadi tidak selamanya transmisi ini berlaku ideal ini sangat sulit kita untuk menjadi ideal sering sekali kita ada noise di dalam sini seperti mungkin kalau terdengar di sisi sebelah sana di tempat saya tinggal ini sekarang sedang hujan mungkin terdengar suara hujan bergemerisik ini suara hujan nah itu sesungguhnya adalah noise dari suara saya seperti apa itu sistem pemancar akan kita lihat di sini nah kalau kita buka lagi sistem pemancar ini jadi kalau blok ini kita bongkar lagi maka sebenarnya kita ada beberapa komponen yang membangun sebelum sinyal itu dipancarkan lewat antena yang pertama ini adalah oscilator oscilator ini adalah pembangkit sinyal jadi supaya sinyal ini bisa dikirimkan tentu perlu carrier perlu pembawa nah pembawa inilah dibangkitkan lewat sini oscilator kemudian ini ada data ini audio signal ini adalah sebagai data tidak harus tidak harus berupa audio dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini bisa berupa data digital bisa data komputer atau mungkin data dari handphone kita kemudian ini nanti masuk ke dalam modulator modulator ini untuk menggabungkan data kita ke dalam sinyal pembawa kemudian ini masuk berikutnya adalah ke mixer mixer ini juga yang nanti akan menyesuaikan dengan gelembang apa yang akan kita pancarkan ke dalam melalui antena ini nah sebelum dipancarkan leantena karena misalkan untuk apa namanya untuk sistem pemancaran radio atau pemancaran televisi itu perlu daya atau power yang sangat besar maka kita perlu yang namanya amplifier ya power amplifier ini berfungsi untuk menambah kekuatan sinyal mengambah daya sinyal sehingga bisa diterima oleh user di sebelah sananya yang berikutnya yang berikutnya sebentar kok blank yang berikutnya adalah sisi penerima ya nah jadi sinyal tadi dari pemancar ini masuk eh dikirim lewat antena kemudian diterima juga lewat antena kemudian sebelum diolah lebih lanjut ini ada filter filter ini adalah untuk menyaring sinyal yang diterima itu supaya noise-nya berkurang supaya interferensi atau tambahan-tambahan frekuensi-frekuensi lainnya itu bisa kita hilangkan dulu sehingga hanya frekuensi yang kita inginkan yang masuk ke perangkat kita untuk diproses lebih lanjut nah kemudian disini juga ada amplifier lagi karena sisi penerima itu sangat kecil ordernya bisa jadi order mikro atau order miliwatt sehingga perlu dikuatkan lagi untuk bisa diolah lebih lanjut kemudian di demodulator ini adalah pemisahan antara informasi dan frekuensi carrier-nya nah ini adalah audio amplifier nanti dari sini kita akhirnya bisa bisa membaca atau bisa menerima kembali informasi yang kita terima nah secara umum ya jadi bisa kita lihat bahwa komponen RF itu terdiri dari oscilator terdiri dari amplifier terdiri dari filter terdiri dari mixer detektor kopler hybrid oscilkulator ad dan isolator ya nah oscilator tadi sudah saya bahas di slide set sebelumnya ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal gelombang elektromagnetik kemudian yang berikutnya adalah amplifier amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal sesuai dengan keperluan daya yang kita inginkan kemudian ada filter filter ini adalah untuk apa mungkin bahasa sederhana adalah saringan ya saringan informasi sebagaimana kita sering menyaring kalau di proses memasak misalkan kita sering menggunakan saringan nah besar kecilnya saringan itu berpengaruh terhadap besar kecilnya sinyal elektromagnetik yang akan dilewatkan melalui komponen ini ya dia bisa berupa high pass filter low pass filter ataupun band pass filter high pass filter ini maksudnya adalah komponen penyaringan yang hanya melewatkan frekuensi di atas threshold ya misalnya kalau high pass filter ini thresholdnya adalah 100 megahertz maka si filter ini akan melewatkan seluruh frekuensi yang besarnya di atas 100 megahertz sebaliknya dengan low pass filter kalau kita punya threshold atau batasan yang sama maka ini akan melewatkan frekuensi di bawah threshold tadi kalau misalkan thresholdnya 100 mega maka ini akan melewatkan frekuensi di bawah 100 mega ada juga yang namanya band pass filter band pass filter ini melewatkan frekuensi tertentu pada rentang tertentu jadi kalau misalkan thresholdnya adalah antara threshold bawahnya adalah 100 megahertz kemudian threshold atasnya adalah 500 megahertz maka frekuensi di antara 100 dan 400 megahertz itulah yang akan dilewatkan sisanya akan di redam sisanya akan dihilangkan kemudian komponen berikutnya adalah mixer ini adalah yang berfungsi untuk menggabungkan atau mencampurkan dua atau lebih dari sinyal gelombang ektomahnetik yang berikutnya adalah detektor untuk mendeteksi ada atau tidaknya sinyal gelombang ektomahnetik dan yang terpenting ini adalah isolator isolator ini adalah komponen yang berperan tadi untuk menedang gelombang-gelombang yang memang sudah kita inginkan nah bagian yang tidak terakhir bukan terakhir maksudnya seksi yang terakhir karena ada beberapa lagi berikutnya ini adalah analogi analogi karakter manusia ditinjau dari gelombang elektromagnetik gelombang microwave gelombang mikro yang pertama adalah oscilator ini adalah karakter manusia yang sering membuat atau mengenerate informasi-informasi yang sangat bermanfaat ya nah oscilator ini bisa berupa tulisan bisa berupa gambar atau bisa berupa video ini orang-orang yang senang sekali bermain blog kalau dalam berupa tulisan atau bermain vlog kalau berupa video maka dia termasuk tipe-tipe yang oscilator ya tipe-tipe orang yang membangkitkan gelombang elektromagnetik yang berikutnya adalah amplifier ya nah kalau manusia ini masuk dalam tipe amplifier maka dia adalah kalau manusia ini gemar untuk apa ya istilahnya menggaung-gaungkan suatu berita sehingga sehingga orang yang membacanya menjadi sangat banyak coverage yang menjadi sangat luas maka ini menjadi non-short tipe amplifier nah 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 tim amplifier ini juga menjadi ya semua hal yang ada di sini ini sebetulnya ada dampak positif dan dampak negatifnya ya nanti akan coba saya bahas lagi di beberapa saat kemudian kemudian yang berikutnya adalah mixer nah mixer ini adalah orang yang senang memberi bumbu dalam suatu berita dalam suatu informasi kemudian disebarkan ulang kalau kita ambil contoh tadi misalkan kita coba balik lagi ke blok diagram dari pemancar nah oscillatornya sudah betul informasinya sudah benar kemudian dari sisi mixer ternyata ada tambahan orang-orang yang memberikan bumbu kepada informasinya dikirimkan ini gitu ya sehingga mau tidak mau kalau bumbunya ini positif ya beritanya tetap cenderung positif walaupun jadi mungkin jadi berlebih-lebihan gitu ya tapi kalau ternyata orang yang beri bumbunya ini memberi bumbu yang negatif ya berita ini menjadi berita yang salah akhirnya jadi bisa jadi beritanya benar tapi kurang tepat konteksnya kurang tepat mungkin beberapa saat kemudian kita sering mendapatkan broadcast di WA group kita ada beberapa informasi di satu sisi mungkin beritanya betul gitu tapi dari sisi timeline ternyata tidak sesuai dengan konteks sekarang itu adalah berita yang sudah diterbitkan tahun 5 tahun lalu misalkan 4 tahun lalu tapi ternyata digunakan lagi untuk konteks sekarang yang ternyata menjadi tidak tepat lagi konteksnya nah itu bisa jadi benar tapi tidak tepat gitu ya nah ini bumbu-bumbu ini yang harus sering kita hati-hati kemudian adalah filter ini adalah untuk tipe-tipe orang yang sering menahan dulu beberapa saat begitu menerima informasi dia tidak langsung untuk menyebarkan kembali berita tersebut tapi berpikir dulu diresapi dulu dianalisis dulu berita ini betul atau salah karena model-model sekarang ini kalau kita menerima broadcast suatu informasi biasanya kita tunggu aja satu atau dua hari lagi itu akan ada antitesisnya akan ada bantahannya atau mungkin beberapa saat kemudian akan ada bantahan dari bantahan tersebut nah itu sehingga kita harus berhati-hati dalam menyebabkan informasi nah ini filter ya sebagaimana kita tahu juga bahwa filternya ada high pass ada low pass ada band pass nah terkadang juga filter ini juga tergantung dari orang-orang ya kadang-kadang kalau informasi itu sesuai dengan paradigma yang dia miliki ya dia langsung sebarkan tapi kalau tidak sesuai dengan paradigma yang dia tidak yang sesuai dengan paradigma yang dia miliki ya dia langsung redam langsung buang berita itu ya atau ada juga orang yang pilih-pilih tadi oh berita ini cocok nih dengan kebutuhan saya ya disebarkan oh ini gak cocok nih dengan kebutuhan saya mulai di berendang dulu nah itu juga filter ya apa yang bisa membedakan kalau di sistem filter di elektromagnetik ini kita bisa tentukan batasannya secara numerik 100 MHz dan 500 MHz tapi kalau di filternya manusia mungkin hati nurani yang yang akan membedakan ya bahwa berita ini cocok atau tidak kemudian ada isolator ya tadi ketika kita menemukan bahwa berita itu tidak cocok maka dia langsung membuang berita itu ya nah dengan adanya ya ini semua sebetulnya hasil perlengganan saya ya jadi setidaknya sudah sekitar lebih dari 5 tahun ya saya mendalami apa namanya sistem elektromagnetik ini sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya manusia juga memiliki komponen-komponen yang sama dengan ini semua sehingga banyak penelitian-penelitian di bidang telekomunikasi ataupun di bidang gelombang elektromagnetik ini yang nature nature inspired ya jadi terinspirasi oleh alam dia mengembangkan teknologi gelombang mikro ini nah sehingga saya pun akhirnya meroming kembali dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Hujurat ya surat 49 ayat 6 bahwa yang artinya hanya orang-orang beriman jika datang kepadamu orang fasif membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti ini juga ternyata bahwa alam semesta ini juga mengajarkan kita bahwa Allah juga sudah ternyata memberikan firman kepada kita untuk berhati-hati dalam menyebarkan suatu informasi maka kami pun dari sisi RF engineers juga paham bahwa yang namanya sinyal itu tidak selamanya hanya sinyal yang kita miliki sinyal yang kita inginkan yang kita bisa olah tapi ternyata banyak sinyal-sinyal tambahan lain yang menginterference yang menginterferensi yang mengganggu sinyal yang kita inginkan sehingga kita harus betul-betul apa namanya sulit-betul teliti memisahkan mana yang kita perlukan mana yang tidak maka tadi kita ciptakanlah yang namanya filter karena tadi kalau sinyal yang tidak kita inginkan ini masuk ke dalam sinyal informasi kita maka ini menjadi musibah bagi perangkat penerima perangkat penerimanya menjadi error sehingga akhirnya informasinya menjadi hilang nah kalau ini ya musibah ini banyak sekali ya kalau dari sisi manusia bisa berupa kecelakaan atau bisa menjadi fitna atau segala macam ya bagaimana caranya itu lah kita inilah mereka kalau dari surat al-Jumar misalkan surat al-Jumar ayat 18 mereka itulah orang-orang yang telah beli petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang punya akal sehingga bagaimana kita bisa memisahkan informasi ini ya salah satunya adalah dengan menggunakan akal dan hati norani kita juga relasi dengan hadis ya diwetakan oleh muslim ini hadis nomor 5 cukuplah sesuatu yang dikatakan busta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar ya jadi kalau misalkan kita balik ke komponen tadi ya dengan filter ini kita ada high pass ada low pass ada band pass yang memisahkan yang membatasi informasi tertentu yang harus kita yang bisa kita lewatkan ada juga candaan beberapa ref engineer adalah all pass filter jadi all pass filter ini dia melewatkan atau menyebarkan semua sinyal yang diterima ya itu tadi ya kalau dari sisi hadis menceritakan segalapan ya dengar kita mau menjadi yang mana itu menjadi pilihan kita itu juga bahwa kemunculan era informasi sekarang ini juga sepertinya sudah mulai menjadi tanda-tanda akhir zaman mulai dari apa banyak orang-orang yang cerita-cerita mencari makan itu dengan lidah ya menyebarkan informasi juga dari baca-baca sehingga kita hati-hati karena tidak semua informasi itu benar tidak semua informasi itu tepat dan tidak semua informasi itu sesuai konteksnya sehingga kita cerdas juga dalam mengolah informasi baik itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator selamat terima kasih diutupi kudaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jasakullah mas ras kajiannya sangat menarik dimulai dari penjelasan secara teknologi tentang teknologi microwave itu sendiri lalu beberapa insight yang didapatkan dalam observasinya yang nampak pada perilaku manusia baik untuk selanjutnya kita akan coba membuka sesi tanya-jawab mas mas pras menunggu sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar saya mungkin coba untuk memulai dahulu yang pertama tadi yang menarik adalah perkembangan generasi microwave itu terus berkembang mulai dari apa ya 1G sampai 5G kurang lebih kurang lebih kalau untuk orang awam untuk memahami perbedaannya itu gimana ya mas maksudnya secara bahasa sederhananya apa sih perbedaan ini itu apakah hanya sekedar lebih cepat sebagai impactnya atau mungkin ada insight insight tertentu untuk setiap generasinya yang bisa kita pelajari bagi orang awam kurang lebih seperti itu silahkan oke baik terima kasih ini pertanyaan yang cukup aplikatif jadi dari sebetulnya kalau ini dari sisi spesifik di bidang telekomunikasinya dari mulai 1G sampai sekarang 5G itu pada dasarnya adalah dari sisi manfaatannya dari sisi aplikasinya jadi teknologi yang pertama teknologi 1G itu sesungguhnya adalah perkembangan teknologi dari handy talking jadi perkembangan teknologi telekomunikasi itu sangat besar sekali pengaruhnya dari perkembangan teknologi militer jadi pada saat itu misalkan ada teknologi tertentu di dunia militer maka berupa saat kemudian pasti akan ada di dunia sipil sehingga itu menjadi sebuah tanda kutip menjadi sebuah pakem teknologi telekomunikasi yang pertama itu adalah 1G itu terinspirasi dari handy talking sebetulnya tapi handy talking itu kan sebetulnya point to point jadi dulu hanya untuk sebatas voice sebatas telekom sebatas telepon tapi kemudian seiring dengan adanya kebutuhan data jadi orang berpikir kalau ternyata si apa namanya dulu kan ada yang namanya telegram ya telegram untuk mengirim data kalau telegram nah mungkin enggak sih kalau telepon dan telegraf ini kita gabungkan dalam suatu perangkat maka muncul lah juga 2G akhirnya pada saat sekarang ini nah jadi dulu pada awalnya 1G dan 2G itu sebatas integrasi layanan dari mulai voice menjadi data nah masuk ke 3G itu ternyata sudah mulai bicara masalah bandwidth ya jadi kebutuhan bandwidth yang lebih besar sehingga kita bisa diintegrasikan dulu istilahnya adalah triple play ya triple play triple play jadi jadi tidak hanya telpon tidak hanya data tapi juga ada sisi video ya jadi itu kemudian 4G nah 4G juga sudah mulai menjadi lebih ke bandwidth sebetulnya lebih cenderung ke bandwidth ke data rate ke kecepatan data nah kalau ke 5G itu sebetulnya sekarang di drive juga dengan perkembangan kecerdasan buatan ya jadi dengan adanya big data kemudian dengan adanya internet of things everything is connected itu menjadi pendorong pengembangan dari 5G sehingga kalau memang secara awam kita apa namanya yang terasanya adalah dari sisi data rate-nya dari sisi kecepatan datanya namun dari sisi pemanfaatannya memberikan kebebasan yang lebih besar lagi di sisi 5G gitu ya tadi misalkan ada internet of things ya disini tadi saya seperti membahasakan nah disini ya kita bisa ke healthcare kemudian bisa ke apa ini ke saham bisa juga ke pencatatan bisa ke mining bisa ke apa ini ke kargo pengiriman barang ekspedisi nah itu contoh perbedaannya sehingga nantinya kalau di sisi Indonesia adalah sekarang untuk mencapai kebutuhan agriculture misalkan jadi petani-petani mungkin pada saatnya nanti tidak perlu lagi mengirimkan barang ke kota atau mungkin tidak perlu lagi mempul barang ini ke distributor cukup dia pasang handphone pasang iklan di situ ya dia bisa juga langsung mendata atau mungkin juga tidak perlu lagi datang ke sawah cukup pasang perangkat di situ dia bisa mendeteksi apakah di situ ada hama apa terus bagaimana kandungan airnya bagaimana perkembangan padinya perkembangan tanamannya sehingga kalau pada kondisi tertentu dia bisa juga langsung mengembangkan sehingga kata kunci untuk 5G ini adalah sebetulnya di itu tadi internet of things dan apa namanya kecepatan datanya namun dari dari sisi kita user yang mungkin tidak tahu ada apa dibalik di belakang aplikasi itu ya kita hanya bisa merasakan oh ternyata sekarang lebih cepat oh yang kemarin itu lambat sehingga ya itu mungkin yang bisa kita rasakan itu kira-kira mas rahmat baik terima kasih mas insyaallah jelas apakah ada pertanyaan ini kita lihat nampaknya belum ada mungkin saya bisa nanya lagi kali ya mas ya ya boleh kita diskusi aja oke baik terima kasih jadi artinya disini selain dari sisi fasilitas yang bertambah maka kemampuan dari user pun akhirnya potensi untuk men-generate data dan juga menyebarkan data tersebut menjadi jauh lebih besar juga nah kira-kira shortcoming apa sih yang kira-kira kita perlu waspada karena dengan kemampuan ini mungkin tadi termasuk tentang masalah filter informasi dan lain sebagainya tapi mungkin secara lebih lebih luas lagi kira-kira secara pribadi atau mungkin komunal minimal kita itu butuh mempersiapkan apa sih apakah kita harus lebih mengikuti informasi sehingga kita tahu mana berita yang benar atau enggak atau kita membantu dalam komunitas kita itu untuk bisa menyaring informasi juga ini kan soalnya ini nanti bisa jadi satu orang enggak kewalahan untuk meng-handle banyak informasi jadi butuh adanya suatu mungkin strategi yang lebih cerdas yang lebih efisien agar filter-virtel tadi itu lebih-lebih bisa efektif tanpa setiap orang harus terbebani banyak informasi kurang lebih gitu mas iya 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 ke shortcoming atau masalah dari pengembangan 5G ini ya pengembangan teknologi sekarang ini adalah di era informasi ini yang terpenting yang apalagi di era big data itu adalah masalah privacy mungkin rasanya di ILT beberapa bulan lalu ya itu sempat disampaikan juga ada tentang keamanan data ya tentang privacy data itu menjadi hal yang sangat krusial saat ini karena dengan era IOT ini ini informasi mau tidak mau akan sangat tersebar apa namanya mau tidak mau dengan sangat mudahnya tersebar kalau kita lalai saja dalam mengamanakan data kita maka ini sudah dapat pasti diketahui oleh orang lain nah kemudian bagaimana cara kita membatasi informasi ya kalau dari sisi memang kita palingnya tidak semua informasi kita perlukan ya tidak semua informasi kita perlukan kita konsen saja pada informasi-informasi yang memang bersinggungan dengan kehidupan kita bersinggungan dengan keseharian kita kalau informasi itu di luar jangkauan kita di luar pengetahuan kita ya sudah kita skip saja gitu ya jadi tidak perlu kita repot-repot mencari benar atau salah tapi kalau dirasa itu sudah tidak cocok ya sudah ngapain pula misalkan saya seorang seorang electric engineering seorang electrical engineering itu memikirkan jauh tentang bagaimana dunia pertambangan misalkan gitu ya nah ya memang tidak ada salahnya dari sisi saya dari sisi gue memang mikro tentu perlu pengetahuan-pengetahuan tentang dunia tambang ya jadi bagaimana si batuan itu bisa itu ya nah itu juga menjadi sebuah filter pribadi kita ya interes kita ada di mana ya itu yang kita coba cari tahu kebenarannya jadi tidak perlulah kita jadi satu cara ya cukup membatas saja kanal mana kanal informasi mana yang kita percayai kanal informasi mana yang kita yakini benar ya itu yang kita kita lihat gitu ya walaupun memang nanti ada kalanya kita menjadi ketinggalan informasi tertentu ya tidak masalah ya toh kan tidak bersih tidak bersih terhadap kehidupan kita kita cukuplah kita konsentrasi pada yang mempengaruhi kehidupan kita itu saja mungkin ya kata kuncinya terima kasih ya betul berarti nampaknya memang harus dimulai dari diri sendiri ya mas ya nampaknya ya iya dengan kerdas betul oke oke selanjutnya mas mungkin saya juga ada teman-teman juga yang riset di bidang telekomunikasi secara khusus untuk 5G mungkin mas juga mengenal istilah optical wireless communication nah itu kira-kira kedepannya apakah bagaimana kira-kira menurut mas potensinya untuk live ini live fidelity apakah penggunaannya pada akhirnya apa ya namanya segmented mungkin di suatu aplikasi atau layanan tertentu atau sebetulnya bisa menjadi alternatif dari masalah privasi ini karena memang untuk cahaya kadang bisa di design sehingga cukup-cukup spesifik penggunanya gitu bagaimana ya tadi betul barusan juga saya terbayangkan bahwa untuk live-fi ini atau sebenarnya sebenarnya dikembangkan juga yang namanya VLC visible light communication jadi dengan cahaya lampu kalau lampu itu si kabelnya kita suntikan informasi maka dia akan menyebar jadi nanti lampu tertentu juga langsung kita bisa terima nah ini tentu sangat sempit ya saya kira kalau saya saya perlu membaca dulu lebih jauh lagi karena saya tidak terlalu banyak mendalam tentang live-fi ini atau VLC ini memang dari sisi prospek saya belum bisa belum berani bicara ya karena saya tidak tahu terlalu banyak HP dari sisi penggunaan sepertinya akan sangat spesifik penggunaannya dan juga di ruangan ikut tertentu karena kan juga ini menggunakan cahaya sehingga kalau misalkan cahayanya mati sudah informasinya jadi ikut mati juga gitu ya contoh misalkan kalau kita tembakan cahaya dari gedung A ke gedung B misalkan ketika itu kemudian lewat awan di situ ya pasti akan langsung mati informasinya di situ sehingga loss-boss loss-boss-ness atau ketahanannya masih perlu coba kita kembangkan sepertinya itu mungkin pandangan saya ya Mas Rahmat baik terima kasih Mas cukup jelas Insya Allah saya coba cari pertanyaan dari mungkin dari teman-teman pendengar silakan jika ada pertanyaan mumpung yang ahli bisa langsung respon ini tadi cukup menarik tentang internet of thing juga Mas karena memang dari bidang kami juga sebagai chip designer membuat desain pun akhirnya sekarang kadang-kadang semakin spesifik semakin baik secara performa dan juga secara banyak faktor lebih mudah untuk dikontrol nah termasuk juga internet of things juga ini pada akhirnya bisa jadi setiap barang lah gitu setiap barang yang kira-kira butuh dikendalikan secara jauh itu pengen dibikin sirkuitnya dibikin chipnya gitu kira-kira menurut selama Mas berkecipung di bidang telekomunikasi karena elektronik sangat-sangat dekat juga aplikasinya dengan telekomunikasi di Indonesia sendiri kira-kira industri nya itu apakah punya kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan luar Mas apakah akhirnya ke depan dalam jangka waktu yang dekat ketika konsep-konsep IOT konsep-konsep desain circuit ini sudah cukup matang ujungnya kita akan tetap menjadi konsumen gitu ataukah kita punya cukup daya saing ini menurut ya monggo ini tergantung perspektif kita ya kalau dari sisi teknis saya kira untuk sisi dalam fase pengembangan awal saya kira kita mampu untuk membuatnya ya sebagai contoh misalkan di dunia pertanian itu pasti akan sangat spesifik Indonesian spesifik application untuk dunia pertanian ya saya kira kemudian juga untuk dunia kelautan saya kira itu sangat Indonesian spesifik application dimana kelautan kita sangat besar kemudian tumbuh kembangnya ikan itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi air lautnya sehingga dari sisi viskositas dari sisi temperatur dan lain-lain juga itu bisa kita ukur dengan menggunakan IOT ini sehingga nelayan bisa tahu ke sisi mana di laut ini dia harus berlayar sehingga bisa menambah ikan yang sangat bisa menjaring ikan yang sangat banyak yang sangat spesifik nah di sisi itu kita sangat mampu saya yakin sangat mampu di universitas di workshop pasti sudah ada prototipenya nah yang tidak kalah pentingnya itu adalah dari sisi kebijakan kalau menurut saya bagaimana pemerintah kita pemerintah Indonesia itu mampu untuk mendahulukan potensi-potensi dalam negeri kita yang ini yang saya kira sangat sulit kita juga di beberapa hal sering yang paling mungkin IOT ini mungkin kalau mau bersaing mungkin akhirnya kita bukan di sisi perangkat tapi di sisi aplikasinya bukan di sisi hardware di sisi perangkat keras tapi di sisi perangkat lunaknya di sisi software jadi bagaimana karya-karya kita karya-karya dalam negeri di sisi appsnya itu kita kembangkan yang memang lebih user friendly lebih mudah lebih kita lebih mudah digunakan oleh user nantinya gitu ya nah itu tadi kira-kira perspektifnya jadi kalau dari sisi hardware kita sangat mampu untuk membuat kemudian tapi dari sisi mass productionnya yang mungkin saya agak ragu ya dengan perkembangan sekarang kecuali kita punya perangkat atau punya pabrik mandiri ya tapi itu saya kira sangat sulit karena untuk sistem dasarnya kita belum punya tapi kalau kita lihat di slide saya ini sisi yang paling kiri mungkin kalau di sisi perangkat dasarnya kayak microcontrollernya atau mungkin dari sisi ya microcontrollernya mungkin kita bisa beli tapi dari sisi pengembangannya board yang lebih luasnya ya kita bisa bikin sendiri tapi itu tadi kalau kita mau mass production kembali kita kalau kita produksinya hanya 1000-2000 ya akan kalah dengan produsen yang produksinya 1 juta perangkat dalam sekali waktu ya itu dari sisi cost akan sangat jauh ya itu kita akan kalah nah bagaimana di sisi situ bagaimana pemerintah bisa mengintervensi itu saya kira tapi kalau dari sisi software saya kira semua orang bisa dengan mudah cukup buat testing uji coba ya testing atau uji coba taruh di app store atau di ios apa di ios itu ya di apple store yaudah orang bisa unduh dan bisa gunakan tapi itu tadi kalau perangkatnya ini belum ada ya sangat sulit ya saya kira mungkin itu ya oke terima kasih mas insyaallah ya cukup membuat bersemangat semoga semoga ini tadi jawabannya membuat kita bersemangat ya teman-teman artinya banyak sekali sebetulnya kesempatan yang bisa jadi solusi spesifik untuk Indonesia yang bisa kita kerjakan kurang lebih seperti itu sehingga ya betul kita tidak tidak menghilangkan semangat untuk pulang dan bisa berbuat sesuatu di sana gitu kalau dari sisi IC design ya memang agak sulit ya saya kira ya karena kita belum punya manual belum punya pabrik yang mumpuni untuk hal itu tapi kalau dari sisi prototype implementasinya aplikatif cukup kita bawa barangnya kita kembangkan lebih lanjut di tempat kita saya kira itu solusi yang kemenengah ya solusi pragmatis iya oke kita lihat lagi nampaknya belum ada iya belum ada ini untuk dari saya dulu pernah dengar mas bahwa dengan banyaknya mungkin mungkin ini nyambung ke kesehatan cuman mungkin mas yang pernah mengkaji lebih dalam lebih faham tentang dengan banyaknya ini sinyal RF yang ber berkesliwaran sekarang oke kita bisa lihat ini efek kepada kesehatan atau mungkin kegelombang otak ini gimana mas ya ya memang nggak bisa dipungkiri ya yang namanya tadi aja kalau kita naruh makanan di antara dua apa namanya di antara dua pap dua plat besi yang paralel kemudian kita kasih gelombang otomatik makanan itu menjadi mateng gitu ya nah ya itu juga pasti akan terpengaruh terhadap tubuh kita ya terhadap tubuh manusia hanya tidak perlu khawatir bahwa sebetulnya kita sudah mengkaji batasan batasan tertentu ya sudah mengkaji batasan batasan tertentu seberapa besar daya maksimum yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia nah itu juga sudah diatur sebetulnya oleh ITU International Telecommunication Union ya itu badan cabang dari PBB yang khusus untuk mengurusi masalah telekomunikasi mereka sudah memberikan batasan bahwa untuk aplikasi tertentu kamu daya pancarnya maksimal sekian tidak bisa lebih karena kalau lebih selain nanti mengintervensi perangkat lain juga akan mengganggu tubuh manusia itu sudah ada aturannya memang secara teknis secara bukan secara teknis secara kajian itu sudah ada ya batasannya sekian milliwatt misalkan atau sekian mikrowatt yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia tapi secara teknis perangkat-perangkat juga harus kita sertifikasi harus kita uji juga apakah betul perangkat itu memancarkan daya maksimum segitu karena bocor sedikit ya sudah kena ke manusia dan juga perilaku kita bisa jadi dari sisi perangkatnya misalkan sudah aman tapi dari sisi perilaku kita main bongkar seenaknya main tusuk seenaknya sehingga terkadang membuat perangkat itu ada short circuit membuat perangkat itu ada singkat di setiap koneksinya sehingga membuat perangkat itu menjadi malfunction itu juga membuat bocor juga sinyal kita jadi tidak berkhawatir untuk masalah kesehatan saya kira sudah ada ya sudah ada aturannya standarnya sudah ada untuk perangkat-perangkat tertentu sekian mikrowatt ya sekian milliwatt yang diizinkan lebih dari situ sertifikasinya tidak akan lolos itu kira-kira terima kasih cukup jelas berarti selama device tersebut 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 insyaallah aman lah untuk kita gunakan sesuai dengan fungsinya tanpa harus mengubah secara berlebihan dan mengubah karakteristik itu sendiri oke ya mungkin dari saya masih seperti itu pertanyaannya kan mungkin kalau ada tambahan monggo iya kita masih 20 menitan lagi jadi monggo kalau mau ya apa ya saya kira sudah dari situ itu ya kemudian tadi dari sisi kesehatan juga sudah kemudian oh iya satu lagi tapi ini sebetulnya tidak spesifik di microwave kalau kita lihat di spektrumnya ini sebetulnya ada di ini di spektrum cahaya ya di spektrum cahaya tampak jadi kalau kita lihat aplikasi kalau kita lihat handphone kita ada yang namanya apa ya sebentar saya cek kalau gak salah namanya ya blue light filter ya jadi blue light filter jadi blue light filter ini adalah untuk menyaring gelombang gelombang cahaya yang berwarna biru ya jadi kalau kita punya paparan misalkan di layar monitor kita kalau kita secara normal ini kan spektrumnya banyak ada dari mulai merah sampai ke ungu ya kalau tidak salah ya nah apa namanya kalau ada beberapa kajian yang menyebutkan bahwa cahaya biru itu cukup membuat mata kita lelah gitu sehingga diaktifkan ada disediakanlah fitur di handphone kita itu yang bernama blue light filter nah blue light filter ini dia akan mematikan si gelombang cahaya warna biru itu sehingga membuat mata kita menjadi lebih lebih rileks lebih santai misalkan daya tahannya menjadi lebih kuat nah itu jadi dampak lain ya dari ini apa itu kaitannya dengan ini ya kan kalau biru memang cenderungnya energinya lebih tinggi frekuensinya lebih tinggi daripada yang merah jadi apa keritanya ke situ atau hal lain yang menyebabkan dia lebih betul ya betul lebih ke energi energi gelombangnya makanya misalkan kita untuk x-ray ini kan tidak juga harus x-ray karena frekuensinya lebih tinggi lagi daripada cahaya merah itu sehingga panjang gelombangnya jadi lebih pendek ya oke ini tidak masalah sebetulnya oke oke ya ya saya salah oke oke terima kasih mas atas sharingnya tadi luar biasa jadi saya juga mendapatkan banyak hal baru teman-teman juga saya yakin semakin mengenal tentang teknologi microwave ini apa jika tidak ada pertanyaan lagi apa sudah kita cukup saja mas oh iya boleh gak apa-apa oke baik jadi saya ada waktu lebih untuk siap-siap buka puasa oh iya disana sudah mau buka puasa iya jam 5 iya alhamdulillah semoga mas-mas mas dan keluarga disana sehat-sehat ya mas ya ya amin dan saya kurang tahu apakah disana sudah mulai turun atau masih-masih naik setahu saya sih kayaknya masih-masih belum turun kurvanya masih belum turun semoga Allah berikan jalanlah untuk saudara-saudara kita di Indonesia khusus mas keluarga di Surabaya termasuk setahu saya Jawa Timur termasuk tinggi Surabaya termasuk Rensun iya terima kasih atas sharingnya semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua semoga kita yang dapat informasi dan juga ikmu ini juga bisa membantu menyebarkan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh mas Pras di sini terima kasih banyak untuk mas Pras saya selaku moderator mau mohon maaf jika ada kekurangan dan lebihnya wabilahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati